Memasuki generatif ya, ini pembuahan pertama. Ini cabang muda juga, tuh, ke atas. Buahnya sudah mulai banyak ya, tuh. Kita tutup kotor ya, karena cuma sedikit ya, 3,5 liter terakhir. Terima kasih telah menonton. Jumpa kembali di channel Sobat Kebun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani. Nah, inilah Sobat Kebunku hasil penciperayan di Osaka. Baru satu kali ya. Penaman cabai ini usianya 5 bulan. Di Osaka-nya 1 bulan yang lalu ya. Kemarin Sobat Kebun, ada yang bertanya, mana hasil penciperayan dari Giosaka. Ya ini, setelah saya membuat Giosaka, dan insya Allah berhasil ya. Dengan ciri-ciri yang kita tahu, tidak ada endapan, kemudian tidak mengeluarkan gas saat dibuka pertama, lalu warna tetap stabil. Setelah ciri-ciri itu, saya yakin ya, bahwa Giosaka yang kita buat berhasil. Nah, ini hasilnya. memang panaman cabai ini usianya sudah 5 bulan. Dan pengaplikasian pertama PSB, waktu pertumbuhan ya. Nah, untuk Giosaka baru bulan kemarin ya. Kita aplikasikan 15 hari yang lalu. Ini ya, Sobat Buntu, silahkan nilai sendiri. Dan yang ini, cabai merah keriting. Sama. Usia juga 5 bulan. Setelah panen ketiga, spray Giosaka. karena Giosaka ini sebulan terakhir ya, saya buat ya. Dan insya Allah, Giosaka yang kita buat, berhasil ya. Dengan ciri-ciri yang kita tahu, bahwa, ciri-ciri keberhasilan Giosaka itu, ada 3 ya, yang kita tahu. Yang pertama, tidak ada endapan. Yang kedua, tidak ada gas ya. Kemudian, warna stabil, tidak berubah setelah kita buat ya. Atau kita, biarkan, atau kita simpan, itu warnanya tetap ya. Seperti yang awal kita buat. Ini buahnya ya. Emang tanaman saya sedikit. Cuma satu-dua pohon untuk pengujian aja, seperti Giosaka, kemudian KNF, atau IMO, dan jenisnya, lalu jadam juga. Nah, ini aplikasi Giosaka, satu kali. Ini kita akan aplikasi lagi ya, satu kali lagi. pokoknya kita coba terus Giosaka. Jadi, sekali lagi sobat jibunku, inilah hasilnya, yang kemarin, mempertanyakan, mana hasil, ya ini. Silahkan sobat jibun, silahkan sendiri. Nah, kalau ini baru belajar berbuah ya. ini baru tiga bulan, usia cabai ini. Usia tanaman cabai. Aplikasi Giosaka baru sekali juga sama. Ini cabang mudanya. Hijau ya. Ini sobat jibunku. Hasil dari pengaplikasian Giosaka, satu kali. Buahnya kelihatan lebat ya. Ini pembuahan pertama. kelihatan lebat ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!